Diperhatikan Pak Eri, jangan dimasukkan hati Pak ya Tolong dimasukkan akhinda aja Cek Wah bunyi mas Kita kan cari yang bunyi ya Karyawan mandiri juga Pak itu Bukan ya Wah gara-gara Sampai yang lupa saya, sampai mana tadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mengucap salam dapat pahala Menjawab dapat pahala Saya ucapkan, saya jawab sendiri Supaya pahala saya paling banyak disini Kita berbagi pahala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Saya Cak Lontong, salam lemper Tepuk tangan buat mandirian yang luar biasa Bro and sis Saya bangga sekali hari ini diundang oleh Direkturat BKJ Pak ya Bisnis kecil dan jaringan Saya dulu pernah Pak saya punya bisnis kecil-kecilan Semua Awalnya kecil-kecilan Kalah Pak Karena kalah kecil sama yang lain Jadi bisnisnya itu kecil-kecilan Begitu Waduh kalah kecil saya Kalah Yang menang adalah yang paling kecil Kalau besar-besaran kan yang menang paling besar Kalau kecil-kecilan yang paling kecil Saya kalah Tapi saya bangga hadir disini Karena Pak Eri Gunardi ini udah menganggap saya seperti keluarga sendiri Pak ya Bukan Pak Amer Beliau ini menganggap saya keluarga Pernah saya masuk ruangan beliau langsung berdiri Pak Eri Keluarga Keluarga Waduh Saya dianggap keluarga seneng Kenapa Kok ketawa Kan dianggap keluarga Waduh sir Pantesan saya diem ditarik security Keluarga Keluarga Tapi di luar itu memang beliau udah Lama kenal dengan saya Tadi sore ketemu di depan Pak Eri Beliau lihat lama gitu kenalin Ini siapa ya Lama kenal dengan saya Jadi Lama kenal Saya siapa Maksudnya lama Ini siapa sih Ini orang Makanya Hubungan emosional kita itu deket banget Makanya kalau deket saya Beliau sering emosi Jadi Saya harus jaga jarak Biar gak sering emosi Tapi saya akan sabar terlebih dahulu Karena ini berkaitan dengan nama Saya takut salah Saya harus baca Kalau saya Mohon maaf Pak Eri bukan Pak Amer Saya kacamata ini Punya tiga pak Harus punya tiga Bukan ribet Tapi kebutuhan Ini kacamata yang pertama Khusus untuk membaca Yang satunya Khusus untuk menulis Jadi kalau saya pengen baca Salah ngambil kacamata tulis Jadinya malah nulis Gak baca Itu repot Harus pas Nah kacamata ketiga Itu kacamata Untuk nyari Saya naruh kacamata tulis Baca dimana Bukan pamer Memang ribet Saya ingin mengatakan Tepuk tangan buat kacamata Karena ini pas Kebetulan pas Saya ingin mengatakan begini Bahwa nama itu Selalu punya makna Nama membawa rasa Kita sebut gula Itu yang terbawa rasa manis Kita sebut garam Yang terbawa rasa asin Nama beliau ini Yang luar hebat Pak Heri Gunardi Nama membawa rasa Heri Hebat dan mandiri Gimana Gunardi Gunakan network Agar kemanjuan bisa terjadi Nama membawa rasa Kalau pelawak itu Banyak Banyak nganggurnya Gini pak Bisa aja Nyari Pak Ini pak Pak Don Suan Gak hadir ya Pak Don Suan Wah ini bisa Saya simpan Untuk kalau diundang lagi Pak ya Hah Dikeluarin Gak bisa Jangan pak Sayang pak Ini kan Kemarin kan Valentine Ini tuh Kasih sayang Ini saya kasih nama yang ada Kalau yang gak ada Sayang dikasih Berikutnya Nah ini SFVP Consumer Interaction Pak Jasmine Jasmine Pak Jasmine ada Jasmine Nama membawa rasa Jasmine Janjikan semua nasabah Akan bervitamin Nama itu membawa rasa Kenapa Saking pentingnya nama Makanya nama itu Doa Kenapa beliau-beliau bisa seperti ini Karena salah satu nama beliau yang luar biasa Saya kasih nama anak saya Contohnya gak usah jauh-jauh Anak saya pak Itu Namanya saya beri Persis proses Kelahiran Jadi dulu Anak pertama saya itu Laki-laki Waktu istri Mungkin melahirkan Posisi di rumah Siang hari Hari kerja Di Jakarta Bapak Ibu Bayangkan ya Mandirian Bayangkan Jam 1 Jam 2 Siang Oh Jakarta Macetnya luar biasa Saya bawa pakai mobil Ke rumah sakit Gara-gara macet Belum sampai rumah sakit Anak saya lahir Makanya langsung Saya beri nama Jonathan Berojol karena Kemacetan Jadi Ini kalau lihat Lihat anak Namanya langsung ingat Proses kelahiran Nama adalah Doa Saya punya teman Ini tadi MC nya kan Dari Jogja Ini teman Ini ada yang dari Jogja Yang dari Jogja mana Oh dari Jogja Kok disini Saya punya teman Tinggalnya di Jogja Proses kelahiran anaknya Hampir sama dengan anak saya Cuma tengah malam Jam Ya jam Satu Jam setengah Dua malam Sama Istrinya pengen melahirkan Posisi di rumah Dibawa ke rumah sakit Waktu itu teman saya Belum punya kendaraan Manggil tukang beca Jam satu Jam dua malam Tukang beca Banyak yang tidur Becanya dipinjem Digenjot sendiri Dibawa istrinya Ke rumah sakit Persis di jalan Belum sampai rumah sakit Anaknya lahir Langsung diberi nama Darwish Suhirlan Mudarlah Uwish Kesusu lahir Nengdalan Kayaknya keren Tapi ini bahaya Mungkin karena dia emosi Ngos-ngosan genjot Belum sampai rumah sakit Sudah lahir Mungkin darwish Suhirlan Mudarlah Uwish Kesusu lahir Nengdalan Hati-hati Memberi nama Karena kita tidak tahu Apa akan yang terjadi Pada anak kita Karena nama itu doa Contoh yang di luar kita Anda ingat Kasus kopi Sianida Ingat Tersangkanya siapa? Jessica Itu Tahun berapa? Bertahun-tahun yang lalu Sidangnya tiap malam Kita lihat live Ingat nama itu Kenapa sidangnya lama Berbelit-belit Karena nama Jessica Nama membawa rasa Jessica Jelas Kasus ini susah Diterka Enggak ngerti kita Korbannya masih ingat? Mirna Bertahun-tahun masih ingat Karena apa? Nama membawa rasa Kenapa? Mirna jadi korban Karena nama Mirna Minum racun Belum pernah Kita enggak tahu Apa yang terjadi loh Kita baru tahu setelah itu Oh iya Makanya tepuk tangan Buat nama mandirin yang luar biasa Pada malam hari ini Saya yakin nama itu doa Hati-hati Dan ini kebanggaan buat saya Bisa hadir Makanya saya ini Saya profesional Saya ditelepon panitia Mas Adik juga sempat Telepon saya Pak Adik Calon dong bisa enggak Ngisi acara Oh siap Untuk mandiri Saya Ngisi acara Saya enggak mikir Honor Saya enggak mikir bayaran Yang mikir kan panitia Itu kan Saya tinggal terima pak ya Kalau saya ikut mikir Malah jadi panitia repot Profesional Itulah profesional Profesional itu penting Dan saya bukan pamer Saya sudah hampir Empat tahun terakhir inilah Kira-kira Empat lima tahun terakhir ini Sering diundang perusahaan Jadi motivator memang Padahal awalnya Saya pelawak Saya sendiri iran Kenapa Kok saya tiba-tiba Diundang jadi motivator Setelah saya pikir Ada mungkin gara-gara Ada dulu ya motivator Yang enggak ngakuin anaknya itu ya Nah mungkin jobnya Lari ke saya Karena orang tahu Justru saya enggak diakui Anak saya gitu Jadi Mungkin kasihan ya Dikasih job Ya pikir Awalnya ragu-ragu Pelawak Komedian kok jadi motivator Tapi yakin Saya coba Ternyata Lah ini ternyata Yang tidak saya sangka Output setelah saya Menjadi motivator itu Dari perusahaan Atau klien yang mengundang Saya selalu membawa perubahan Makanya saya Kesini Semakin sering Jadi motivator Karena Selalu membawa perubahan Ada perusahaan Mengundang saya Besoknya tutup Enggak saya Diundangkan hari Sabtu Minggu kan libur Tutup Senin buka Lebih bergairah Ada perubahan Senin itu Lebih bersemangat Bahkan Ini belum lama Ini mungkin Belum setahun 2018 Saya lupa bulan Perusahaan Kondisinya Wah Separuh karyawan Akan di PHK Bayangkan Ada ratusan itu Mau di PHK Nama-nama yang akan di PHK Sudah ditentukan Seminggu sebelumnya Mengundang saya Jadi motivator Dan yang paling saya syukuri Karena seminggu berikutnya Saya dapat kabar Nama karyawan Yang sudah ditentukan Akan di PHK itu Batal di PHK Karena yang di PHK Separuh lainnya Jadi minim saya membawa Perubahan Nama-nama yang di PHK Tetap ada perubahan Makanya saya yakin Karena menurut saya Begini Prinsipnya apa Motivator itu Adalah orang Yang sudah frustrasi Memotivasi diri sendiri Nah ini Jadi kalau Kalau ada perusahaan Mengundang motivator itu Belum tahu Hakikat motivator Motivator itu Orang yang sudah frustrasi Memotivasi diri sendiri Makanya dia memotivasi Orang lain Siapa tahu berhasil Karena sudah tidak berhasil Dengan dirinya sendiri Makanya biasanya Motivator itu Ngomongnya enak Bijaksana Tapi praktiknya Belum tentu Dan saya yakin Saya sukses Jadi motivator Karena saya seperti itu Benar Itulah hebatnya Makanya Jangan terlalu Apa ya Overestimate lah Karena apa yang saya Sampaikan ini Belum tentu salah Apalagi benar Salah saja Belum tentu Tapi Yang ingin saya katakan Begini Saya Kita ketahui Saya dulu sebelum Menjadi Pelawak Kemudian motivator Saya dulu Keluar masuk Jadi karyawan Saya itu Karyawan sejati Karena selamanya Jadi karyawan Dan karyawan Paling lama Di perusahaan apapun Saya maksimal Tiga bulan Kontrak percobaan itu Pasti tidak diperpanjang Saya iran Padahal Saya ini sebagai karyawan Saya ukur Saya sudah Luar biasa Dedikasi saya Saya itu Ini dua hal Yang saya pegang teguh Selama jadi karyawan Yang pertama Pekerjaan itu Seberat apapun Akan terasa ringan Kalau tidak Saya kerjakan Itu saya pegang teguh Itu kalau ada Pekerjaan berat Saya abaikan Itu rasanya jadi ringan Ini bisa dicantat Contoh bisa Nah Yang kedua Pekerjaan itu Seberat apapun Kalau kita lakukan Bersama-sama Bareng-bareng Akan terasa Rame Jadi Itu yang saya terapkan terus Makanya Saya selalu ketemu bos Yang tidak betah Punya karyawan saya Padahal saya selalu betah Punya bos Seperti apapun Keluar masuk Keluar masuk Sampai Kalau dulu Saya sekarang ingat Saya kalau ditanya Cita-cita apa Saya dulu Pokoknya cita-cita Pengen kaya Profesi tidak penting Pokoknya kaya Saya ingin seperti Orang terkaya Bahkan mungkin Sampai sekarang Masih terkaya Di Indonesia saat ini Bapak Mandirian tahu semua kan Bruinsis tahu gak Orang terkaya di Indonesia Kamidi Loh baru Baru tahu berarti ya Di Di ini gak ada Di Apa Buletin-buletin Atau Info-info Jadi kalau ada selama ini Yang katanya Yang di Jawa Tengah Yang terkaya di Indonesia Hock semua itu Gak bener Yang bener Orang terkaya di Indonesia Namanya kamidi Kekayaannya gak Karu-karuan Buktinya apa Buktinya begini Kalau Mandirian dimanapun Di seluruh Indonesia ya Lihat iklan Dimanapun Billboard Dimanapun Dijual apapun Mau tanah ribuan hektare Mau dijual perusahaan Dijual mobil mewah Rumah mewah Hubungi Kami di Nomor HPnya aja Ganti-ganti Banyak Apapun yang dijual Hubungi kami di Nomor berapa Hubungi kami di Nomor berapa Itu semua punya kami di Nah baru tau Orang terkaya namanya Sederhana kami di Sudah kaya Gak pernah pamer Coba iseng Itu pencet nomor handphonenya Iseng Telepon aja Pasti dia gak ngaku kami di Ya saya Johan Saya selamat Gak pernah Ya saya kami di Gak pernah Padahal jelas-jelas Hubungi kami di Dia gak ngaku kami di Orang kaya gak pernah pamer Tepuk tangan buat kami di Itu yang Pengen saya tiru Makanya saya Sejak kecil Melatih jual beli Sampai pada suatu saat Ini yang sering saya Jadikan Cerita untuk Memotivasi Saya sudah punya Anak punya istri Kerja keluar masuk Sering dipecat Saya diterima Di bagian Di sales Dealer sepeda motor Bayangkan Di otak kita Kalau sepeda motor Di Indonesia itu Jualnya gampang Kayak kacang Saya sales Latihan Sejak kecil Jual beli Diterima bagian sales Disitulah saya yakin Saatnya saya akan Sukses hidup Tiga bulan Kontrak Percobaan Gak terasa saya lewati Dipecat lagi Tiga bulan Saya jadi sales motor Satu motor pun Gak terjual Tiga bulan Jadi sales motor Satu motor pun Gak terjual Begitu dipecat Nganggur Gak sampai seminggu Satu-satunya motor Saya terjual Ini kan aneh Ironi ya hidup ini Tiga bulan Jadi sales motor Satu motor pun Gak laku Gak sampai seminggu Satu-satunya motor Saya laku Bahkan sejak itu Saya gampang Jual kulkas Jual TV Jual laptop Itu gampang banget Bener Gak sampai sebulan Separuh perabot Saya itu terjual Berarti kan Bakat sales saya Sebenarnya tinggi ya Pak ya Cuma munculnya Di saat yang gak tepat Bener Nah itu dulu Makanya saya Wah keluar masuk Gak karo-karuan Nah di saat itulah Itu saat terberat Dalam hidup saya Punya anak Punya istri Gak punya penghasilan Tekanan ekonomi tertinggi Dan saat itulah Saya menemukan Kunci kehidupan Terus kuncinya hilang Ternyata Ibu jangan bayangkan Kunci gembok bu Jadi kunci kehidupan Tertinggi manusia itu apa Sederhana Ikhlas pasrah Jadi ketika Masalah seberat Dan sebesar apapun Kalau kita sudah menghadapinya Dengan benar Kita tinggal ikhlas Dan pasrah Maka semuanya Akan menjadi ringan Dan itu saya praktekan Waktu tekanan ekonomi Saya tinggi Saya ikhlas Anak istri Saya pasrahkan mertua Langsung beban itu Waduh Turun Ringan Kuncinya hanya ikhlas Pasrah Udah Langsung ending Sampai sekarang saya coba Masih efektif Kalau gak percaya Silahkan dicoba Nanti kalau gak terbukti Silahkan komplit ke saya Enteng rasanya Ikhlas pasrah Itulah Kunci tertinggi kehidupan manusia Hanya ikhlas dan pasrah Karena Sebenarnya harus saling memahami Dan Kenapa saya Optimis berdiri Di depan orang-orang luar biasa Karena Ini Direkturat BKC ini punya modal Yang sudah sangat luar biasa Kompak-kompak Tepuk tangan buat mandirian Ruensis Orang kompak Itu baru duduk Sudah kelihatan Dimanapun Anda duduk Semua ngadap ke sini Ini kalau gak kompak Gak mungkin Pak Eri Bener Lihat Duduknya aja Perhatikan duduknya Loh Yang ganteng Ngerombol Yang ganteng Yang cantik Lihat tuh Ngerombol Yang cantik Yang jelek nyebar Eh bener Kalau jelek Jangan ngumpul Ketahuan jeleknya Ini nyebar aja Masih ketahuan Apalagi ngumpul Lebih cepat Ketahuan Jadi Tapi gak apa-apa Jelek itu ciri khas Pertahankan Jadi Bener Dan kita beri sama Kata pertanganan Buat yang merasa jelek Ya Karena merasa jelek Itu jauh lebih mulia Daripada merasa cakep Orang merasa jelek Ada kemungkinan Cakep Tapi kalau orang Merasa cakep Nah itu sudah pasti jelek Jadi lebih mulia Merasa jelek Karena ada kemungkinan Cakep Bener Bener Saya itu Saya gak suka menilai orang secara fisik Saya punya tetangga Kata orang satu kampung Tetangga saya ini jelek Tapi saya gak Gak mau menilai secara fisik Saya hanya setuju dengan orang satu kampung aja Tapi hebatnya apa Saya salutnya dengan tetangga saya ini Walaupun jelek Pacarnya banyak Jelek-jelek juga sih Eh Jangan menertawakan orang punya pacar banyak Tapi jelek-jelek loh Itu orang yang calon orang sukses Karena apa? Dia bisa mengalahkan kata hatinya Orang kalau punya pacar ganteng Punya pacar cantik Itu kan hatinya mesti seneng Tapi punya pacar jelek Itu kan sebenarnya dalam hati pasti menolak Tapi dia bisa punya pacar jelek banyak Berarti dia bisa melawan kata hatinya Itu ciri-ciri orang yang bakal sukses Tepuk tangan buat tetangga saya Dan semangat seperti biasa Bagi yang merasa jelek Jangan pernah takut mencintai orang lain Karena yang harusnya takut adalah Yang anda cintai Oh anda jelek kok Jangan takut Sudah jelek takut mencintai Terus dapetnya kapan? Ya kan? Udah cintai aja Pasti yang takut yang anda cintai Itu namanya jelek Tapi profesional Tidak mengambil porsi takut orang lain Tadi ditanya MC Masih ada yang jomblo memang? Masih ada yang jomblo? Ini saya doakan yang jomblo Setelah acara ini cepat nemu judo ya Tapi namanya nemu Kembalikan ke yang punya Loh ini orang bank itu harus bertanggung jawab Nemu itu berarti punya orang lain Kalau nemu dompet berarti dompet siapa? Dompet orang Nemu jodoh berarti jodohnya orang Kembalikan Jangan dibawa pulang ya Orang bertanggung jawab Kompak ini luar biasa Sudah jelas Berikutnya apa? Modal kompak itu gak bisa Kita Indarkan itu harus dibutuhkan Berikutnya apa? Sehat Sehat terlihat dari mana? Tertawa Orang tertawa itu pasti sehat Yang tidak sehat Yang tidak sehat Yang ditertawakan Prinsipnya Karena kalau dilakukan bareng justru indikasi kita gak sehat Kalau gak percaya besok pagi silahkan lari-lari sambil ketawa-ketawa sendiri Itu pasti dikira wah gak sehat Makanya harus dilakukan secara terpisah Sehat itu penting Masih ada yang Mohon maaf Perokok? Gak ada ya? Bagus? Oh ada Saya sejak kecil anti rokok Mohon maaf bukan pamer Saya sejak kecil anti rokok Makanya Sekarang saya perokok Itu semangat saya Saking antinya Kalau bisa bawa rokok itu gak ada Habis di muka bumi Anti saya Saya mikir kalau saya bakar pabrik rokok Saya masuk penjara Supaya rokok habis Saya bakar satu persatu Itu semangat saya saking antinya Jadi bagi anda yang tidak merokok Itu berarti gak anti rokok Karena membiarkan rokok tetap ada Ayo bakar dong Saya bukan bermaksud mengajak orang Untuk merokok ya Yang tidak merokok pertahankan Itu baik Jangan coba-coba merokok Karena itu berbahaya Tapi yang sudah terlanjur perokok ya Tetap semangat Bagi yang perokok Pesen saya sesama perokok Bagi anda yang perokok Jangan pernah takut mati kalau merokok Kan ada kore Bisa dinyalain lagi Iya kan Rokok-rokoknya mati takut Wah manusia macam apa Gak cocok jadi mandirian Mati tinggal ambil korek Nyalain korek Api beres Jangan takut mati kalau merokok Ini yang jumlah tadi ya Kalau anda wanita cari pasangan Laki-laki Laki-laki itu mau segaya apapun Akan terbongkar karakter aslinya Dari cara membawa rokok Nih contoh Kalau anda ketemu laki-laki Kemana-mana cuma bawa korek Gak pernah bawa rokok Ini adalah laki-laki yang berkarakter optimis Karena dia yakin Nanti pasti dapet rokok Kemana-mana cuma ngandongin korek Optimis, yakin Ini laki-laki yang yakin Optimis Tapi kalau kemana-mana laki-laki Cuma bawa rokok Gak bawa korek Nah ini laki-laki yang karakternya pesimis Karena dia selalu khawatir Was-was Nanti kalau pinjem korek Jangan-jangan ada yang minta rokok Khawatir terus Pesimis Bawa rokok Gak bawa korek Itu pesimis Ada lagi gak bawa rokok Gak bawa korek Ini bukan optimis Bukan pesimis Ini kemungkinan Pengemis Jangan dipilih Masa ngerokok Modalnya cuma paru-paru Itu kan keterlaluan Jangan dipilih Pelit pasti itu Itu karakternya terlihat Dari seperti itu Makanya sekali lagi Yang tidak merokok Jangan coba-coba merokok Itu berbahaya ya Tapi yang sudah terlanjur perokok Saya sudah melakukan survei Perokok di seluruh dunia Itu ternyata apa Yang paling nikmat Paling enak Dirasakan oleh perokok Dimanapun adalah Silahkan dicoba Bagi perokok Sekarang juga ya Stop Dan berhenti Merokok Itu yang paling enak Paling nikmat Stop Dan berhenti Merokok Jadi maksudnya Kalau mau merokok Stop Berhenti Nah baru merokok Sambil duduk Ngopi Bajak Jangan sambil lari Harus stop Berhenti Wah Wih enak itu Ibu ya Ibu mau gini Itu Ini makanya Jangan terlalu percaya Dengan motivator Itu Kenapa saya berani Bicara seperti ini Karena saya berhadapan Dengan orang yang pintar Jadi tahu Mana yang benar Mana yang tidak salah Sekali lagi Kesehatan penting Harus dijaga Saya ini Umur 49 tahun Tapi karena saya Menjaga penampilan Menjaga kesehatan Kayak 48 Ada 49 Setahun lumayan lama Kalau tidak percaya Ini mandirian Silahkan duduk disini Selama setahun Pasti terasa lama Jangan sepelekan Setahun Dulu saya sakit sedikit Ke dokter Kalau ada keluarga dokter Mohon maaf ya Ini bukan apa-apa Ini hanya pengalaman pribadi Sejak umur saya Kepala empat Saya kapok ke dokter Karena Dokter di Indonesia Itu kepo Bukan kepo Lebih ya Ngurusi hal-hal yang Bukan urusannya lah Lebih dari kepo itu Pernah Saya umur 41 Kalau tidak salah Meriang Periksa Ke dokter Ditanya macam-macam Saya nyantai Tiba-tiba dokter nanya Cak Londong punya gula Ini dokter loh yang nanya Cak Londong punya gula Sudah nyampuri urusan dapur saya Saya mau punya gula Punya garam Punya cabai Itu kan urusan saya Dokter harus Tahu buat apa Gitu Saya langsung berdiri Spontan dok Saya kesini meriang Panas Mau periksa Bukan mau ngajak dokter Rujaan Saya bilang Enggak kok ditanya Punya gula Enggak dikira ngajak Rujaan apa Sejak itu Saya sakit Enggak ke dokter Bener Dua minggu yang lalu Saya pusing Saya bertahan Saya enggak ke dokter Saya sampai pusing Mikirin pusing saya Saya tetap bertahan Itulah Makanya Kumpak sudah Sehat sudah Sebenarnya banyak lagi Waktu saya sampai jam berapa sih Biasanya kalau tampil ada yang gini Ini saya lihat Enggak ada yang gini Ini ngasih Jep Mau bunuh pelawak Enggak masalah Materisa masih banyak Ini itu tadi Kumpak sudah Sehat sudah Apa berikutnya Kenapa saya yakin BKJ akan berkembang Dengan luar biasa Apalagi 2019 Ini akan bisa dilalui Dengan baik Karena modal tadi Dua itu sudah dimiliki Berikutnya Modalnya apa Sabar Orang sabar itu Seperti mandirian ini Duduk Tenang Tunggu saya Belum lucu Ditunggu sampai lucu Itu kalau enggak sabar Enggak mungkin Mungkin botol Sudah lari ke sini Kalau enggak sabar Itu Dan sabar Seperti tadi Kumpak Sehat itu Walaupun sudah ada Harus tetap dijaga Karena kalau tidak dijaga Bisa berkurang Bahkan mungkin bisa Hilang Makanya Kumpak Sehat harus dijaga Termasuk Sabar Harus dilatih Walaupun sudah sabar Saya ini walaupun tampak gini Saya ngelatih sabar Sejak Pertama sekolah Ingat saya Pertama sekolah SD Zaman dulu Saya masuk itu Jam 7 pagi Teman saya ada Setengah 7 sudah datang Itu kan enggak sabar Buru-buru Sekolah jam 7 Kok setengah 7 Sudah datang Ngapain Ya kan Apa kalau dia datang Pelajaran dimulai Kan enggak Ada lagi Ada yang jam 6 1.4 sudah datang Itu lebih enggak sabar lagi Ini murid Macam apa Saya sabar Sekolah jam 7 Saya setengah 8 Baru datang Kadang jam 8 Dimarahi guru Aneh Muridnya sabar Kok gurunya enggak sabar Aneh Sekolah saya itu aneh Benar SD aja Saya sudah merasakan Ini sekolah saya itu aneh Ulangan 60 menit Waktunya Oh ada teman Katanya pinter Baru 30 menit Dikumpulkan Enggak sabar Buru-buru Katanya pinter Saya nyontek Enggak boleh Kan aneh Ya kan Katanya pinter Saya nyontek Enggak boleh Saya jadi curiga Sebenarnya dia ini Enggak pinter Makanya kalau saya nyontek Dia takut ketahuan Kalau sebenarnya Enggak pinter Makanya saya dilarang nyontek Kalau saya Saya tawarin teman Nyontek enggak Saya kasih Cari teman Buat enggak naik kelas Ini Loh kalau saya sabar Saya itu ulangan 60 menit Ya 60 menit Kadang sampai ditarik-tarik Sama guru Baru saya serahkan Itu Sabar Saya dua tahun dulu SD enggak naik kelas Dikeluarkan sama Kepala sekolah Loh yang dua tahun Enggak naik kelas Sabar kok Kepala sekolah Enggak sabar Ini hati-hati Milih sekolah Jangan sampai jadi korban Kayak saya Untung sekali Makanya saya itu Belajar dulu Lebih banyak ke otodidak Bagaimana memahami Karena Saya pernah berkenalan Dengan seorang profesor Dari Jepang Orang Surabaya Jadi Ya ini profesor Orang Surabaya Memang dua minggu yang lalu Dari Jepang Profesornya dari Jepang Dua minggu yang lalu Ini melakukan penelitian Ini begini Laki-laki dan perempuan Itu secara kodrat Memang tidak bisa Sama Karena memang ada prinsip perbedaan Karena secara umum Laki-laki itu lebih kuat di logika Sedangkan wanita itu lebih hebat Lebih kuat di perasaan Hati wanita itu lebih kuat Itu bukan kasus ya Ini secara umum Kalau per kasus bisa saja terbalik Tapi secara umum seperti itu Makanya Teori itu Dan sangat terbukti Mungkin Mandirian bisa membuktikan juga Contoh keluarga saya Istri saya itu Kalau anak sakit Bingung Nangis dulu Karena apa? Perasaan Perasaan yang kuat Hatinya dulu Nangis dulu Kalau laki-laki saya Suami logika Anak sakit Bawa ke dokter Bawa ke rumah sakit Kapan perasaan muncul? Nah pas terima kwitansi dari dokter Itu baru perasaan saya Aduh Nangis lah disitu saya Saya gak mau kalah sama wanita Nangis saya lebih kenceng Karena terbenar Contoh ya Bedanya laki Ini saya yakin Pasti semua kan punya Handphone Gadget Smartphone Di tangan laki-laki Dan perempuan Itu bisa Berbeda 180 derajat Hanya urusan Misalnya telpon aja Urusan telpon Itu laki-laki dan perempuan Itu bisa 180 derajat Motivasinya Contoh Kalau istri saya Telepon saya Wanita Telepon laki-laki Itu adalah untuk Memastikan Pasangannya ada Dimana Dalam keadaan Bagaimana Supaya hatinya tenang Jadi kalau misalnya Istri telepon saya Pak dimana? Oh lagi acara ini Di Direkturat BKJ Mandiri Tenang istri saya Karena saya sedang kerja Dalam keadaan baik-baik saja Hatinya tenang Tapi kalau laki-laki Telepon wanita Saya telepon istri Tujuannya sama Supaya hati saya tenang Tapi motivasinya adalah Untuk memastikan Bahwa istri Tidak ada di sekitar saya Supaya hati saya tenang Jadi kalau telpon Buk dimana Lagi masak di rumah Buk tenang Coba inilah Kalau lagi jalan-jalan di mall Buk dimana? Di Senayan City Eh ayo pindah mall Yuk istri saya disini Gitu Ini yang ketawanya Kenceng pasti mengalami Hal yang sama Tidak masalah Itu bisa ditutupi Bisa dikurangkan Nanti saya kasih tipsnya Kalau diundang lagi Saya utang ya Saya utang tips itu Jadi tolong Diperhatikan Pak Eri Jangan dimasukkan Nanti pak ya Tolong dimasukkan Nanti indah aja Cek Ah bunyi mas Kita kan cari yang bunyi ya Karyawan mandiri juga pak itu Bukannya Wah gara-gara Sampai yang lupa Saya sampai mana tadi Nah kadang-kadang begini Wanita Laki-laki itu Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Ini secara kultur Masyarakat kita ini Yang tidak disadari Itu diskriminatif Terutama terhadap wanita Disadari atau tidak Simple aja contoh Menurut teori Yang sempat Saya perajari Kalau laki-laki itu Dibaratkan kunci Wanita itu Dibaratkan dengan Gembok Satu kunci Yang bisa digunakan Membuka banyak gembok Itu disebut Kunci serbaguna Tetapi Ada satu gembok Bisa dibuka Banyak kunci Disebut Gembok rusak Ini kan diskriminatif Kenapa enggak disebut Gembok serbaguna juga Nih Sudah mulai paham ya Ini semakin lama Semakin ngajak Tapi bagaimanapun juga Saya paling hormat Dengan Makhluk Tuhan itu Wanita Perempuan Saya hormat ibu saya Saya hormat istri saya Saya punya istri Kebetulan Pinter nyari duit Jadi sangat repot Posisi saya Pinter Istri saya itu Pinter nyari duit Saya nyimpen Dimana aja Ketemu pak Apa enggak Pinter nyari duit Masya Allah Saya simpen di Kas kaki tetangga Lo masih ketemu Pinter nyari duit Istri saya Tetapi tetap Saya hormati Apapun pendapatan Saya serahkan ke istri Karena prinsip saya Kalau uang Pendapatan Tidak dikelola wanita Ada kemungkinan besar Dihabiskan wanita lain Ini yang saya jaga Ini demi kelangsungan Keluarga saya Dan saya Dulu peranikah Saya punya perjanjian Dengan istri yang mengikuti Aturan konstitusi Yang ada di Indonesia Terutama Bank Indonesia Jadi saya waktu menikah itu Dulu perjanjian dengan istri Uang Yang diproduksi Atau dicetak oleh Bank Indonesia Dengan gambar Laki-laki Untuk laki-laki Uang dengan gambar wanita Untuk wanita Itu perjanjian saya Dengan istri Dan saya bersyukur Karena sampai sekarang Bank Indonesia Mengeluarkan pecahan uang Lebih banyak Bergambar pahlawan Laki-laki Jadi istri saya Kemana-mana Bawa 5 ribuan Tapi gak bisa protes Orang perjanjian Jelas ya Tapi Saya itu Apapun Saya sayang sama istri Saking sayangnya Nanti kalau ketemu ya Gak sengaja Jalan-jalan ke mall Lihat Kalau sama istri Mesti tak ganding pak Gak pernah saya lepas Karena kalau saya lepas Dia belanja gak karuan Gauwan Apapun ya Istri saya itu Saya cintai Walaupun saya dulu Dapet dari lomba Tapi Saya itu ya Separuh perabot saya itu Saya dapet Hampir Saya dapet semua Dari lomba Karena orangnya kompetitif Saya gak mau dibelaskan Termasuk istri Saya dapet dari lomba KTP saya dulu Pekerjaan peserta lomba Saking banyaknya lomba Saya lupa istri Dapet lomba Pokoknya Yang menang Dapet yang cantik Saya kalah pak Memang Saya kan manusia biasa Pernah kalah juga Jadi Tapi Saya punya prinsip Gini Kalau toh istri Boleh milih Saya akan nyari Yang gak cantik Tetap Kenapa Begini Wanita cantik Lama-lama Tua Bisa jadi jelek Tapi punya istri jelek Tua jelek Sudah gak kaget Jadi saya sudah siap mental Itu Ya saya memang dapet istri dari lomba Jadi istri saya itu Ini gambaran aja ya 78 kilo beratnya Tingginya 150an lah Bu jangan bayangin kulkas satu pintu Ada kepalanya ini Tapi apapun kondisinya Saya sayang istri ya Yang penting sehat Gak masalah Jaga makanan Saya bilang Jaga makanan Saya tunggu sebulan dua bulan Gak ada perubahan Uh bener Makanannya dijaga Gak boleh ada yang ngambil Dihabisin sendiri Wah gawat Akhirnya saya agak keras ini Ini ya Kalau beratmu sampai 80 kilogram Ini mohon maaf Terpaksa saya tukar 42 Istri takut Istri takut saya tukar 42 Ini sudah 6 bulan tiap hari Lari 4 kilometer istri saya Gak tahu sampai mana sekarang 6 bulan kali 30 hari Hari 4 720 kilo Arahnya kemana Saya gak tahu Tapi masih mending 6 bulan yang lalu Pamit sama saya Mau ikut yoga Saya larang Yoga aja kerjaannya gak jelas Istri mau ikut yoga Mau jadi apa Ini hati-hati ya Tidak Tidak